. Rencana pengadaan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol Jogja, Solo Seksi 3, yang menghubungkan Yogyakarta dengan Bandara Internasional Airport, IEIA, di Kulon Progo sudah dimulai. Diawali dengan sosialisasi di tingkat kabupaten pada pertengahan Oktober lalu. Selanjutnya, jalan tol sepanjang 38,57 km itu segera disosialisasikan kepada calon warga terdampak. Sosialisasi kepada warga akan dimulai awal November. Belum ada jadwal pasti soal sosialisasi tersebut, termasuk apakah dimulai dari Sleman, Bantul atau Kulon Progo. Untuk diketahui, jalan bebas hambatan sepanjang 38,57 km dari Yogyakarta menuju IEIA ini akan melintasi 30 kalurahan di tiga kabupaten. Yaitu, Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo. Perkiraan luas lahan yang dibutuhkan sebanyak 5.033.696 m2. Adapun di Kabupaten Sleman jalan tol ini akan menerjang 4 Kapanewon. Antara lain Kapanewon Melati, Gamping, Godean dan Moyudan. Di Kapanewon Melati, jalan tol akan melintas di kalurahan Tirtoadi. Lalu ke Gamping di kalurahan Trihanggo, Nogotirto, Banyuraden, Ambar Ketawang, dan Balecatur. Selanjutnya, menuju Godean dengan melintas di kalurahan Sidoarum, dan di Kapanewon Moyudan, jalan tol melewati kalurahan Sumberahayu. Setelah itu, jalan tol masuk wilayah Kabupaten Bantul dengan melintas di kalurahan Argosari dan Argomulyo di Sedayu. Kemudian berlanjut ke wilayah Kulon Progo. Adanya jalan bebas hambatan nantinya bisa mengurangi kemacetan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat. Dengan adanya jalan tol perjalanan ke Bandara YIA bisa mengurangi kemacetan. Dan bisa meningkatkan perekonomian warga, sehingga kunjungan wisata ke Sleman lebih meningkat dan kesejahteraan masyarakat bisa merata. Di kalurahan Tirtoadi, tepatnya di Padukuhan Sangrahan nantinya akan menjadi titik pertemuan trase jalan tol yang menghubungkan Jogja Solo dan Jogja Bawen. Kemudian Jogja, Yogyakarta International Airport, YIA, di Kulon Progo.